hai oke hari ini mendapat terlebih yang aku persen apa nok tidak disetap aku kontrolnya disini balik lagi teman-teman oke ini sudah terbuka dan ternyata disini kelihatan tuh yang bikin tidak hidup temen disana tuh enggak kelihatan ya temen-temen nah ini Oke kita akan gantikan dulu elko tegangan tinggi tetap anakin roger dulu temen-temen nanti kita lihat perubahannya setelah dikasih nanti apa betul memang itu eh sudah resmi tenang ini harus menunggu dua menit nah tapi sudah lebar ini nah ini temen-temen elko nya untung tidak meleduk kita ganti dulu ini elko nya 330.400 kita ganti dengan 470 uf ini cuman 200 pol enggak bisa ini temen kita carikan dulu oke kita gantikan harus yang 400 pol temen tuh jangan sampai terbalik oke kita lihat dua sebentar kita lihat dua sebentar oke sekarang kita coba dulu kita pasang sekalian ini untuk gosingnya ini nanti speaker-speaker ini suka lupa loh kita colok listrik kita lihat di sini belum setat teman-teman ya oke sudah tak setat ternyata belum mau teman-teman belum mau setat kita akan gantikan elko di depan rapo ini di sini banyak elko pada 1670 itu kita gantikan terima kasih selamat menikmati nanti kita coba lagi teman-teman elko-elvonya ini aduh selamat menikmati kita coba bikin itu dulu kita setat masih kebalik teman-teman oke akan saya setat berulang kali itu lah ada garis jadi ada garisnya ini teman-teman ternyata vertikalnya kena teman-teman oke akhirnya tak ganti untuk IC vertikalnya ini untuk IC ini dan kita coba lihat gambarnya ini teman-teman ini teman-teman nah ini sudah membuka tinggal kita coba inputin pakai SPB oke ini inputin pakai SPB dan itu sudah muncul teman-teman menu-menunya sudah tampil semua oke demikian tadi mengatasi televisi LG yang disetat tidak mau ternyata banyak sekali yang bermasalah sudah yang punya diganti ternyata masih ada IC vertikalnya yang bermasalah dan sudah tidak ganti televisi sekarang sudah masih kembali gambarnya gak kotor banget oke terima kasih sudah bersama saya kau cincu